Ivor Jenner siap pamer skill di Timnas Indonesia U19 Calon peminaturalisasi Timnas Indonesia, Ivor Jenner ingin membuktikan skill dan kemampuannya mengolah bola di depan fans Timnas. Gelandang klub Utrecht Ud1 itu tak sabar ingin segera melihat Garuda di dadanya. Ivor diproyeksikan sebagai anggota skuad Timnas Indonesia U19. Tim Garuda Nusantara akan tampil di Piala Asia U20 2023 pada 1 hingga 18 Maret 2023 dan Piala Dunia U20 2023 yang akan digelar di Indonesia 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Pemain kelahiran 10 Januari 2004 itu berteka terus mempersiapkan diri dengan baik agar siap jika waktunya datang untuk membela Timnas Merah Putih U19 Asuhan Sintayong. Tujuan saya adalah tentu saja mempersiapkan diri mungkin untuk turnamen, saya akan tunjukkan skill saya kepada orang di sini, kata Ivor di Jakarta. Ivor mengatakan berteka terus meningkatkan kualitas bermain sepak bolanya, tujuannya agar kontribusinya juga bisa seperti yang diharapkan pelatih asal Korea Selatan itu. Selain itu, pemain asal Belanda itu mengatakan membela Timnas U19 adalah keputusan yang tepat. Hal itu membuatnya tidak keberatan akan menjalankan proses naturalisasi. Dilansir dari laman resmi PSSI, Justin Hapner dan Ivar Jenner sudah berada di Indonesia Minggu 23 Oktober 2022. Dua pemain berdarah Belanda ini direncanakan akan mengurus proses naturalisasi dan berdiskusi langsung PSSI. Keduanya sudah masuk kriteria pelatih Sintayong yang ia membutuhkan mereka untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia di ajang Piala Dunia U20 2023 mendatang. Saat ini Garuda Nusantara sedang berada di Turki untuk menjalani pemusatan latihan sekaligus sejumlah uji coba. Garuda Nusantara juga akan TC di Spanyol. Pemusatan latihan di Eropa ini direncanakan berakhir pada 4 Desember mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!